Jadi jangan kita sepelekan teman kita yang di lokal sekarang, mungkin dia jalan kaki datang kuliah, hari berganti musim berubah. Jangan terlalu berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Kau anak orang kaya, kau punya kebun yang lebar, punya kos-kosan yang banyak, jangan kau terlalu berharap pada yang ada. Tapi bagi kau yang anak yatim, susah, jangan putus harap pada yang tidak ada. Karena ada dia, siapa dia? Kalau dia berkehendak, dia angkat engkau setinggi-tingginya. Tapi kalau dia berkehendak, direndahkannya sejatuh-jatuhnya. Mungkin tadi kawan-kawan sebahagian sudah putus harap. Begitu sampai kemari, Masya Allah sudah penuh. Aduh, mau duduk di mana nih? Akhirnya dia putus harap. Tapi ketika dia berdoa, serahkan kepada Allah. Allah naikkan kelajaran, dia pun naik kelajaran.